Jika datang ke Kabupaten Madiun, tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi olahan kuliner di Desa Sirapan, Kecamatan Madiun ini. Meski tempatnya sederhana, namun sajian makanan yang disajikan ini begitu menggugah selera makan. Ya, ini dia sambal kelewak yang menjadi incaran para pengunjung. Jika kelewak biasanya dijadikan bumbu untuk rawon, di warung Prama Ayu ini, kelewak diolah menjadi sambal. Pembeli pun bisa pesan tingkat kepedasan sesuai selera, karena sambal yang disajikan diolah sesuai pesanan. Dengan lauk pauk yang lengkap mulai dari tempe goreng, telur goreng, belut dan lele goreng, pembeli bisa merasakan nikmatnya sambal kelewak dipadu dengan aneka lauk pauk. Selain itu, wadah makanan disini tidak menggunakan piring, melainkan daun jati yang menggugah nikmat makan dengan nuansa perdesaan. Terima kasih telah menonton! Ini terkenal masih sambal kelewak. Itu mantap sekali. Nikmatnya itu, ya rasanya itu ya. Terah disuruhnya gitu, mas. Sekarang kan langka. Keluak kok ya, orang-orang makan kelewak itu naik bumbu nih rawon. Nah ini di gaya sambal ini langka, mas. Ya baru kali ini ada sambal kelewak itu. Mengenang zaman muda dulu atau gimana Pak ini? Ya dulu itu naik di sambalnya kelewak, ya gini nih rasanya, mengenang zaman muda saya muda dulu. Ujah kuliner sambal kelewak yang ditekuni Sri Martini 50 tahun ini baru berjalan setahun terakhir. Bermula saat ada salah satu penghujung warung nasi pecalnya, memesan khusus ingin dibuatkan sambal kelewak. Hingga akhirnya ternyata sambal kelewak banyak diminati pembeli. Awalnya kita kan ada yang request satu penghujung warung. Terus kami sementara kan belum menyediakan. Akhirnya ada dua, saya bikin sambal. Terus ternyata di update di status beliau. Terus akhirnya bila sama Ismail. Untuk satu hari ini bisa menjual berapa menu nasi? Kalau untuk satu hari itu sekitar 5 kilo kelewaknya. Jadi ada 50 sampai 60 porsi. Setiap hari Sri Martini mampu menjual sekitar 50 hingga 60 porsi atau menghabiskan sekitar 5 kilo kelewak. Setiap porsi dihargai 10 ribu rupiah hingga 15 ribu rupiah. Bagi yang penasaran dengan warung Prama Ayu ini, langsung saja datang dan nikmati sensasi makan nasi bungkus daun jati dengan lauk sambal kelewak yang nikmat rasanya.